Hai bunda, selama 8 minggu pertama janin masih disebut embryo. Kemudian, embryo berkembang pesat dan pada akhir trimester pertama menjadi janin yang hampir terbentuk sempurna. Ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan ibu hamil pada saat hamil muda atau trimester pertama untuk menjaga perkembangan janin. Yang pertama, melakukan diet ketat. Diet ketat terutama untuk menurunkan berat badan sangat berbahaya dilakukan saat hamil terutama di awal kehamilan. Itu karena pada periode ini bayi sedang berkembang dan membutuhkan banyak nutrisi untuk tumbuh dengan baik. Yang kedua, mengangkat beban berat. Menurut American Pregnancy Association atau APA, mengangkat beban berat saat hamil dapat meningkatkan risiko persalinan prematur dan bayi lahir dengan berat badan rendah. Yang ketiga, minum terlalu banyak kafein. Kafein yang terdapat pada kopi, teh, coklat, dan minuman berenergi memiliki efek diuretik sehingga membuat bunda lebih sering buang air kecil. Yang keempat, makan daging mentah. Daging dan telur mentah dan kurang matang dapat membawa risiko penyakit bawaan makanan seperti listeriosis dan toxoplasmosis. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penyakit serius yang mengancam jiwa yang dapat menyebabkan cacat lahir parah dan bahkan keguguran. Yang kelima, mencabut gigi. Dalam buku panduan super lengkap hamil sehat, mencabut gigi saat hamil muda bisa membahayakan janin. Pada trimester pertama, placenta belum terbentuk sehingga jika terjadi peradangan bisa membahayakan janin. Yang keenam, makan produk susu yang tidak dipasterisasi. Produk susu mentah tidak disarankan untuk ibu hamil karena mengandung bakteri listeria yang dapat menyebabkan penyakit, keguguran, atau bahkan konsekuensi yang mengancam jiwa janin. Yang ketujuh, berendam air panas dan sauna. Penelitian menunjukkan bahwa berendam di air panas selama trimester pertama dapat melipatgandakan risiko keguguran. Selanjutnya, membersihkan kotoran kucing. Kotoran kucing dipenuhi dengan jutaan bakteri dan parasit. Salah satunya adalah toksoplasma gondi yang sangat berbahaya bagi ibu hamil. Yang terakhir, makan terlalu banyak. Kenaikan berat badan sebelum melahirkan yang berlebihan meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, seperti hipertensi, melahirkan bayi besar untuk usia kehamilannya, dan operasi sesar. Ditambah lagi, bayi juga memiliki risiko obesitas yang lebih tinggi di kemudian hari. Terima kasih telah menonton!